Halo Drivers, welcome back to Drive Launch. Kita hari ini mau modifikasi apa nih coba? Wih, ini mobil belakang nih. Baru Forester tahun 2014 XT turbo. Mesinnya 2000 cc turbo ya? 2000 cc? Ini mesinnya sama kayak Subaru lah. Subaru BRZ sama FT86 cuman beda kode DIT-nya. Jadi ini turbo. Nah, habis itu kita rencana ini apa? Kan sekarang kan lagi hubungan lagi ada PPKM ya? Nah ini apa? Kebetulan gue sama Kenneth kita punya bengkel Amplify Performance nih. Nah Pak, jadinya kita rencana si Jojo ini emang udah salah satu customer yang udah menunggu lama-lama ya? Wah udah lama banget. Tapi dia menunggu kita mau, kita kan sebenernya udah proses mau buka workshop kan? Cuman gara-gara PPKM jatuhnya private garage lah. Jadi kita cuma terima pickup service. Nah ini sekarang kita lagi mau pickup mobil Jojo. Yang kita mau lakuin ini adalah full turboback exhaust system. Ya, coba dijelasin deh. Maksudnya apa aja misalnya kelengkapan-kelengkapannya yang amplifier tawarin kesini. Kalau kita di-amplify ini kalau udah full turboback gitu. Soalnya ini mobil turbo ya, makanya kita mau lakuin turboback. Dan ini namanya turboback berarti kita berubah nelfot semua selat turbo ya. Nah berarti kan kalau itu berarti yang pasti ganti itu selat turbo yang nyambung itu pertama downpipe. Nah umumnya biasanya langsung ke midpipe. Kalau mobil Jepang ya. Langsung tergantung mobilnya. Nah abis itu, abis midpipe, axle-back. Nah udah, kita gantinya berarti dari downpipe, midpipe, sama axle-back. Nah kalau di midpipe biasanya ada resound, sama axle-back biasanya ada muffler kita ubah. Jadi nanti lu kasih resound juga nih? Iya, kita rencana kasih resound. Biasanya sih by request. Oh by request lah ya. Kalau mau yang suaranya max loud bisa aja, bisa. Cuman tetep. Kalau nggak direkomendasikan jadi-benar. Cuman tetep sih tergantung selaranya gimana biasanya. Kan sebenarnya resound tuh lebih pengaruh RPM bawah. Dari idle sama dari suara mobilnya. Nah kalau gini sih, kalau valve tronic, kita pasti pakenya muffler di belakang ya. Lalu kita pake dua, ntar valve tronic-nya. Valve-nya pake dua. Jadi kayak merek-merek Admitrix, FE gitu-gitu. Proper lah exhaustnya. Kalau gue sih, gue request-nya itu dia punya suara yang penting waktu di close valve itu harus semirip mungkin sama standar. Kalau misalnya di open baru suara galaknya keluar gitu loh kayak. Request-nya itu aja sebenarnya gampang. Simple. Tapi bisa nggak nih tantangannya yang gue kasih itu request-nya amplify bisa lakuin atau nggak. Ntar kita lihat hasilnya. Kalau sama persis sih kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi setidaknya tuh ya harus adem lah. Harus adem. Jadi nggak bikin pusing kalau close. Nah kalau salah satu halusnya yang kita mau upgrade, soalnya kan kalau nggak salah nih pipanya 2,25 inci. Sandar ya. Nah kita kan mau nikatin performa juga ya dengan suara doang ya. Makanya kita turbo back dari down track, soalnya itu paling penting buat turbo. Sama kita naikin diameternya ke 3 inci. Oh jadi dari 2,25 naikin ke 3 nih? Ah, ke 3 ini. Bakal perasa sih beda. Kalau mesin 2000cc. Oh iya. Kalau mesin 2000cc turbo itu emang cocoknya 3 inci ya? Iya, 3 inci. Kalau, ya cobalah ntar gimana nih? Ntar rasain aja gimana nih before afternya. Yaudah nih gue mau penyerahan kunci. Kev, jangan hilang. Kunci cuma satu. Oh iya. Iya. Kunci cuma satu kan? Oke, ya. Pusing kalau misalnya hilang, gue harus kontek lagi nunggunya lama. Sama sih kuncinya. Yaudah. That's all. Stay tuned ya. Oke. Kita video code start dulu kali. Boleh. Start ya. Udah gak code start. Hahaha. Haha. Haha. selamat menikmati oke ini kita kasih lihat kenapa standarnya nah ini kita mulai dulu dari downpipenya dari downpipenya ini dia pakai 2,5 inci dan katalisnya lumayan besar ya mungkin fungsinya untuk emisi ya nah habis itu dia masuk lagi ke daerah frontpipe disini dia tetap 2,5 cuman liat deh dia gepeng bentuknya habis itu dia masuk ke secondary cat katalis kedua habis itu dia ke belakang disini ini ini fase frontpipe ini kan resonator kali short off ya short off lah habis itu masuk ke resonator yang sesungguhnya ini gini banget nah ini kan masih 2,5 nih di ujung nih begitu setelah resonator dia mengecil ke 2 inci ke 2 inci nggak tau kenapa padahal mobilnya 2000 cc turbo harusnya nggak boleh nih habis itu lebih parahnya lagi nyabangnya dia ke 1,5 inci bisa dilihat nih habis 1,5 inci baru dia masuk ke tabung tabung belakang kanan kiri overall ntar menggunakan knalpot yang kita kegarap harusnya lebih bagus flownya lebih nggak mencekik lah stay tune aja oke ini sekarang kita udah di kolong mobil nih ini beberapa hari setelah kita udah copot knalpotnya nah ini adalah downpipe catalystnya nah sekarang masuk ke daerah frontpipe nah disini ada resonatornya habis itu kita belum selesai pengelasan ini baru setting pipanya sampai ke belakang tuh nah ini bisa dilihat settingannya ini bagus ya gapnya ya bisa dilihat dia nggak ada kayak celah-celah gitu dia semua rata sampai seluruh pipa tuh kalau bisa dilihat di video nah ini settingnya udah hampir selesai ini udah sampai di belakang sebelum cabang Y nah coba bisa dilihat disini kan ini kita kasih lihat ke depannya ini kita maksimalin space ya supaya nggak mentok kemana-mana gitu nah ini udah hari Selasa udah minggu depannya nih ini tabungnya udah jadi tabungnya kiri-kanan ada dua terus ini valve-nya nah valve-nya ini pakai vacuum base ya jadi dia udah nggak pakai elektronik lagi jadi kalau misalkan kena air atau banjir aman nih oke ini sekarang lagi setting muffler-nya kita lagi cek angle-nya maksimalnya seberapa jadi emang ini size tabungnya itu emang kita sengaja maksimalin banget jadi kita maksimalin performa dan suara ademnya sesuai request dari si Jojo nah ini bisa dilihat kalau misalkan posisi yang terbaik itu harus miring seperti ini karena kalau dia lurus dia mentok dia mentok sama chasis nah ini yang penting sekipun miring dia flow-nya baik tetap bagus dan posisi valve-nya pun juga tetap terlindungi jadi dia nggak kena ke lantai atau kemana nah bisa dilihat ini nanti settingnya kita turun terus naik lagi karena tertutup oleh sway bar oke sekarang udah beberapa hari setelahnya karena ada libur idul ada kita break dulu nah ini setelah beberapa hari pengelasan di bagian front pipe udah selesai bisa dilihat nah disini bracket-nya pun kita juga pakai dan kita pakai sesuai dengan standarnya nah ini bisa dilihat pengelasannya dan pipanya juga tetap nggak turun jadi dia nggak mentok-mentok bisa dilihat ini last-lastannya kita juga lakukan yang terbaik bisa dilihat itu sangat rapi ya menurut kami ya kita juga ada setting cabang cuma cabang yang ke kanan tabung kanan atau sebenarnya ini tabung kiri sih ini letaknya di kiri mobil nah bisa dilihat ini tabung kirinya kita juga udah melakuin setting nah ini tinggal kita lanjutin pipa ini sebenarnya tabung kanan sih tabung kanannya emang spacenya ternyata sempit juga karena di bawah itu kita harus menghindarin diff belakang bisa dilihat nggak ada space sama sekali ini space terbaik dan emang sih emang sih sedikit lebih rendah sih cuman ini juga jalur standarnya pun juga seperti ini nah itu nanti besok lanjut pengelasan atau setting pipa untuk mafter sebelah kanan mobil oke sekarang udah 2 hari selanjutnya setelah update ini sekarang udah selesai udah tinggal finishing aja ini kita bisa lihat tabungnya disini nih nah ini tabungnya udah selesai dipoles ini sih cuman pakai dibersihin aja karena kita sayang mau retain ininya nih last-lastannya lebih bagus nih yang penting dia bersih aja terus ini valve-nya juga segalanya udah dibersih ini tabung foto lagi yang ini bisa dilihat disini udah di last disininya nih dan cabangnya juga equal kurang lebih nah nanti dia nanti pakai sistem clamp disini makanya disini kan ada kayak sistem shock gitu dia lebih kecil daripada yang ini kan nanti bisa masuk gitu nah sekarang kita kasih lihat downpipe dan frontpipenya lagi kita nanti mau lay satu knalpot nanti kita bisa lihat dari ujung sampai ujung gimana dan kurang lebih sistem buat mobil ini itu kita buat seperti apa oh iya ini kita lagi plastikin pakai koran karena nanti kan kita mau fitting final fitting takutnya dia barat-barat makanya lagi ditutupin pakai koran sekarang jadi kita langsung cut ke scene selanjutnya aja oke ini kita udah barusan copot semuanya nih ini kurang lebih kenal potnya forester ini seperti ini ini adalah subaru forester XT tahun 2014 ke atas lah ini salah satu generasi yang paling baru mesinnya 2000 cc turbo FA20DIT nah ini bisa dilihat disini ini adalah downpipe ini di dalam pot catless dibikin sangat rapi ya ini cuma sekali doang untuk buat drive launch doang kita copot full kenal potnya dari depan sampai akhir biasanya kita habis jadi langsung dipasang terus kita fotonya langsung dibawa kolong aja cuman khusus buat video kali ini kita copot habis itu dari selesai downpipe kita masuk ke daerah midpipe ini kita biasa midpipe langsung kita gabung aja karena standarnya itu dia terpisah nah disini ada terdapat satu resonator di tengah disitu kita pindah ke belakang disini nah disini kita pakein clamp disini untuk axle backnya nah ini disini nyabang satu ke kiri ini sebenarnya ke kanan sih ini ke kanan mobil yang salah ke kiri mobil nah ini knalpotnya tabungnya kita valvetronic buat ini valve nya kan jadi nanti bisa open dan close nya berbeda suaranya tergantung maksudnya masih bisa friendly buat mobil harian lah maksudnya buat bawa penumpang banyak bisa mobil banyak segala macem kurang lebih seperti ini knalpotnya tipsnya kita optetnya buat matte black finish karena pemiliknya maunya tipsnya warnanya matte black jadi kita bikin matte black dan sebenarnya ini tadi udah gue jelasin kenapa itu dibungkus habis ini stepnya adalah tinggal kita pasang lagi balik ke mobil ini terus nanti kita dengerin aja suara cold startnya seperti apa selamat menikmati 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 selamat menikmati